Terima kasih. Kenapa kamu ikutin? Suka. Suka kenapa? Suka apanya? Auranya. Auranya? Kamu dari mana? Gak mau kasih tau? Kamu ngikutin udah lama? Udah lama. Udah. Kenapa? Akhirnya apa? Kamu kenapa ngikutin? Mau mengganggu atau apa? Oke. Gua ganggu. Gua ganggu. Emang kamu bisa ganggu apa? Ini lalaknya. Apa? Apa? Ya gak bisa dong. Gak bisa, gak ada urusan emang kamu. Apa? Mau ngapain? Mau nantang? Apa lagi? Coba lihat mukanya kamu. Apa lagi? Dia ngeliatinnya Dewi terus loh. Apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Ini aku campur. Kenapa kami tidak boleh ikut campur? Apa yang membuat? Membuat kamu. Kamu merasih nih. Panas. Panas? Panas. 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 Oke. Suka. Iya. Oke. Gila suka tidak apa-apa. Udah. Udah. Oke. 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 Jadi memang saat ini ketika tadi kita lagi membahas sosok yang menempel pada Dewi, sebenarnya ada salah satu panelis yang memang mengalami interaksi dan sepertinya ini adalah sosok yang, kalau tadi kita perhatikan pose tangannya lebar ke samping. Iya kan? Seperti ini. Tangan panjangnya. Inilah sosok dari yang digambarkan oleh Arvan. Iya. Sesungguhnya sama seperti yang tadi pertama kali saya gambarkan. Oke. Jadi memang ini berinteraksi dengan salah satu panelis kita dan tadi mengatakan bahwa kenapa mengikuti Dewi karena memang dia suka. Suka. Tapi kemudian juga mengambil anaknya. Mengambil anaknya. Ya kamu, kalau nggak duduk situ dulu nggak apa-apa deh. Duduk di luar dulu. Bisa minum. Bisa dibantu berdiri dulu mungkin. Aman? Bisa? Oke. Bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih aman? Dia kuat. Di sini? Oke. Tapi fokus ya. Mendingan buat kasihan. Biarin aja. Oke. Fokus ya. Jangan bengong ya. Oke. Mungkin teman-teman panelis boleh. Eh sorry. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Tasya. Energi cukup besar dari tadi. Iya. Ini bunyi terus. Dia pun seperti memberikan kode. Signal ya. Terhadap kita. Dan memang dari tadi kalau saya perhatikan mengarahnya sini, 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 sini. Baik. Dan sebenarnya sosok ini mau mengambil anak, suka, minta kita untuk tidak ikut campur, segala apa. Sosoknya begitu kuat tapi negatif ya? Negatif. Memang. Aaaaah. Astagfirullahaladzim. Aaaaah. Aaaaah. Tuh, 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 Tuh. Please, please, please. Oke. Oke. Kok gak berani dia kayaknya. Oke. Eh, mungkin nanti tolong dibalikin. Dikembalikan. Oke. Ini gak apa-apa. Ya tadi ya seperti yang aku bilang gak apa-apa. Itu biasanya memang suka ngancem, ngancemnya dengan begitu. Sebenarnya satu sosok? Satu, satu. Besar? Besar. Ya besar banget memang. Energinya pun begitu kuat sebenarnya kan? Iya. Energinya kuat. Terima kasih aku kuat. Oke. Oke, aman? Aman. Irfan, aman? Bagaimana sama ini ya? Lebih aman ya? Aku aman kan tapi ya? Aman, aman. Oke. Oke. Irfan. Duh, serem juga ya. Yang ada di studio pada malam ini. Terkadang energi yang ada di studio dengan energi yang terbawa oleh Dewi, artinya sosok yang menempel ini ya. Kan bisa saja berbenturan. Apakah energi di studio sudah mulai menunjukkan protesnya atau gak begitu banyak sih sebenarnya. Kalau yang biasanya terjadi kan terus ramai ya. Kalau ini karena mungkin dia dominan banget gitu. Apalagi kalau tadi Mbak Dewi bilang dari itu kan udah beda. Ini ya, beda kasta istilahnya mungkin ya. Bentukannya sih kayak d***** gitu ya. Barong-barong gitu ya. Iya. Iya kan? Bener. Baik. Jadi memang sosok ini yang mencoba untuk berinteraksi dengan kita yang berada di studio juga saat ini. Mungkin menunjukkan ketidaksenangannya ketika kita membahas keberadaan dari sosok tersebut. Jadi merah terancam ya. Karena selama ini mungkin Dewi tidak sadar akan kehadirannya. Tapi ketika hadir di medium pada malam hari ini ternyata dibukakan bahwa adanya sosok negatif yang memang menempel. Kalau digambarkan secara sekilas sosok yang ada di situ tadi sama ya. Cuma dia berupa energi yang cukup besar. Ada yang hitam, ada sedikit merahnya. Energi ini cukup mengganggu. Baik. Itu lemparan si Niko jadi karena sebenarnya sosoknya tidak jauh-jauh dari mereka tadi karena ininya ya dia tahu dia mau masuk kemana itu dia sudah tahu. Nah karena ketahuan marah jadi lempar-lempar energi itu tidak tahu apalah itu. Oke. Nah tapi kemudian sebenarnya sosok ini pernah berusaha untuk merasuki atau mencoba untuk menggunakan badan Dewi sendiri sebagai medium atau tidak? Mungkin mencoba tapi gak bisa karena badannya bukan medium dan dia susah gitu untuk dimasukin juga. Karena orang kalau memang gak ada celak di badannya susah untuk dimasukin. Oke. Jadi sebenarnya memang selama ini sosok tersebut bisa saja berusaha untuk menguasai dalam tanda kutip fisiknya dari Dewi dalam mencoba tapi memang karena Dewi secara fisik tidak mempunyai celah sensitivitas terhadap kehadiran makhluk astral pun juga dan dia jadi kuat karena Mbak Dewi penakut itu kan jadi dia makan terus oke oke baik Dewi ya mungkin sekaligus juga mungkin kita mencoba untuk mencari tahu ada pengalaman-pengalaman apa yang kamu rasakan siapa tahu ini berkaitan dengan sosok tersebut gitu kalau pengalaman pribadi ini sih lebih kayak beberapa kali waktu aku di lokasi syuting itu sempat kayak pulang pagi gitu kan terus mau ke mobil kayak denger suara-suara gitu itu suaranya jelas banget sih kayak memang benar-benar gertak gitu loh itu kita sampai kabur semua gitu sama asisten aku sama ada kru yang nganterin ke mobil paling karena apa tuh ya kan ya tuh dia tuh selalu arahnya teriak ke atas karena aku juga penakut jadi aku selalu menghindari yang gelap-gelap paling ya gitu aja sih sama di rumah nenek aku tuh rumah koloni-koloni gitu kan jaman-jaman Belanda aku sempat beberapa kali nginep sempat ngeliat kayak sosok-sosok gitu sih kayak gak tau ya itu apa memang almarhum kakek aku kayak lagi bengong gitu pas aku liat ya kan kakek aku udah meninggal gitu terus nah kalau itu tuh lebih kayak apa sih maksudnya menyerupai apakah memang penunggu rumah atau gimana ya penunggu rumah yang menyerupai karena biasanya benarkan saya kalau salah gitu bahwa kadang-kadang energi yang ada mereka mengambil kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di rumah atau kita bilangnya residual apa yang ada di dalam ruangan itu aktivitas mereka melakukan kegiatan itu meniru kegiatan tersebut kita tertipu dengan kehadiran mereka sebenarnya gitu nah tapi kemudian mencoba untuk merunut saya mencoba untuk merunut kehadiran makhluk ini sebenarnya karena maksudnya ini membuat sedikit rasa penasaran juga kira-kira apa yang sebenarnya dan bagaimana akhirnya makhluk ini bisa tertarik pada Dewi apa yang Dewi lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja mungkin ya atau kenapa sampai akhirnya menempel pada Dewi mungkin kita sedikit merunut gitu kan ya dari beberapa waktu mungkin kalau tiga bulan bisa lebih ya sebenarnya ya iya bisa lebih tapi enggak sih mungkin di belakang ketiga bulan kebelakang enggak jauh kok tiga bulan terakhir ya tidak sampai enam bulan kebelakang artinya ya oke baik Dewi ada enggak oke selain sempat tinggal lama ada enggak maksudnya lokasi-lokasi yang dikunjungi yang sebenarnya ini menyimpan kalau menurut kamu menyimpan energi yang cukup besar sebenarnya kalau aku enggak tahu ya apa karena aku penakut tapi memang aku kan banyak kayak move ke vila-vila gitu ya di dan itu juga tempatnya lumayan kayak jauh lagi kayak gitu itu memang aku udah feeling sih kayak ini pasti ada ada yang nunggu gitu cuma aku enggak berani melihat ke kanan ke kiri aja tapi kalau untuk aktivitas yang aku lakuin harusnya sih aman-aman aja sih paling melintas ya melintas di tempat-tempat yang kayak Tanakos hei asap lazim asap lazim ah gak mau gak mau latih latih lalu sorry ya lirunya kayaknya daripada bahaya kebakaran terima kasih Terima kasih.